Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dalam kesempatan kali ini saya coba ini saya coba tes perangkat microwave untuk mengetahui berapa sih daya listrik yang terpakai jika menggunakan microwave ini ya teman-teman untuk model microwave ini nanti teman-teman bisa kita lihat sendiri ya ini microwave ini dilengkapi dua fungsi satu udah untuk memanggang ya menggunakan elemen pemanas yang satu lagi dia menggunakan gelombang mikro atau microwave untuk dayanya ini teman-teman untuk microwave-nya 1000 untuk daya panggangnya 900 ya menggunakan elemen dia 900 nanti di sini ada totalnya 1450 tuh beserta lampu atau motor piringan dan lain-lainnya tidak totalnya sekitar 1450 watt Nah sekarang kita coba Nyalakan untuk mengetes atau mengetahui daya listrik yang terpakai ya Hai ini pakai menu untuk menghangatkan menghangatkan teh atau kopi nah ini dia wadnya nah tertera 1300 ya atau 1,3 kw ini 1,29 kw ya sekitar 1300 watt yang terpakai daya listriknya jika kita menggunakan gelombang microwave-nya nah sekarang kita coba untuk fungsi memanggang jadi nanti hanya fungsi memanggang yang menggunakan elemen pemanas ya teman-teman kita coba berapa wattnya oke panggang ini ya kita coba pilih waktunya kita coba start nanti nah berapa wattnya jika menggunakan fitur watt apa atau maaf panggang ya panggang nih nah nih sekitar 920 watt ya untuk fitur panggangnya Oke kita coba lagi untuk microwave ini kita coba buat kopkron ya berapa sih daya listriknya jika membuat kopkron menggunakan microwave Hai hampir saja ya hampir sama ya teman-teman 1,29 kw atau sekitar 1300 watt penggunaan daya listrik untuk microwave ini Oke teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton